Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampai sekarang, beliau masih kerja di situ Buya. Sedangkan saya keluar gitu, Buya. Yang mau saya tanyakan, apakah saya berdosa Buya? Mengajak beliau ke tempat riba. Sedangkan saya sendiri sudah keluar dari tempat itu Buya. Kemarin sudah pernah saya nasihatin Buya. Tapi beliau tidak mau dengerin gitu. Nah, bagaimana solusinya Buya? Terima kasih Buya. Baik. Anda ini orang baik. Anda merasa berdosa. Itu adalah tanda Anda diampuni oleh Allah. Anda waktu membawanya dulu tidak tahu. Anda belum mengerti dunia riba. Sehingga waktu itu Anda membawa justru niat Anda ingin menolong saudara Anda. Agar bisa dapat pekerjaan. Akhirnya dapat pekerjaan. Setelah itu Anda sadar. Ternyata itu riba. Anda pun dengan kesadaran Anda menghidar dan riba. Allah mengangkat derajat Anda. Lebih lagi Anda merasa berdosa pernah memasukkan orang dalam dunia riba ini. Anda berpikir merasa dosa. Merasa dosa Anda ini diampuni oleh Allah. Sudah benar Anda merasa berdosa. Lalu bagaimana? Ya betul Anda merasa berdosa agar diampuni oleh Allah. Kemudian merasa berdosa ini akan terus mendorong Anda untuk menyelamatkan saudara Anda. Maka biarkan menyesal rasa berdosa di hati Anda, Anda suburkan. Biar Anda setiap melihat hati Anda pun akan tadi ya. Tidak, saudara-saudara. Setiap Anda melihat saudara Anda, Anda rindu untuk menolongnya. Besarkan penyesalan dalam hati Anda. Agar setiap melihat beliunya tidak akan Anda diamkan. Kemudian setelah itu, jangan berhenti untuk nasihati. Sekali Anda menasihati akan dapat pahala. Dua kali nasihati dapat pahala biarpun dia tidak mendengar. Empat kali Anda dapat pahala biarpun dia tidak mendengar. Artinya apa? Jangan bosen-bosen untuk mengingatkan dia. Biar terus Anda dapat pahala sampai dia sadar pada suatu ketika nanti. Sambil Anda pikirkan peluang pekerjaan yang serupa misalnya dimasukkan ke dunia yang halal. Anda pikirkan demikian terus. Hebat Anda bukan sekedar ingin membebaskan dari riba sambung silaturahmi. Banyak pahala. Anda orang baik sudah. Selesai. InsyaAllah Anda orang baik. Doakan kami, doakan semuanya.